Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah proyek ya teman-teman untuk game ya Di sini gamenya itu adalah The Mask teman-teman ini berbasis blockchain teman-teman ya Dan di sini teman-teman itu nanti kita bisa membangun gedung ya di game ini Dan nanti kita bisa jual gedung itu dan untuk mendapatkan profit teman-teman Jadi di sini itu adalah kita bisa jual barang juga ya di game ini untuk mendapatkan keuntungan ya Jadi di sini namanya adalah The Mask ya ini adalah proyek dari Korea teman-teman Jadi dari sisi Korea sendiri itu gamenya kan sangat besar teman-teman Jadi mereka mencoba untuk membuat sebuah game yang berbasis blockchain teman-teman Jadi di sini dijelaskan bahwa Mars sedang mengerjakan platform game namanya adalah Metaphys yang bertemakan Mars Kemudian dinikmati itu namanya adalah Mars Metaphys ya Di sini kita bisa memiliki untuk real estate membeli dan menjual barang dan bahkan melakukan iklan, pertunjukan, dan bermain game Di sini teman-teman kita bisa nanti karakternya modelnya kita bisa pilih ya Kita bisa pilih untuk berbagai karakternya Jadi di sini kita bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk daya saingnya Di sini daya saing dari Mars ya Ini adalah sudah beroperasi di 60 negara ya untuk emo-emo gamenya ya teman-teman Berbasis massive multiplayer online Jadi Korea sendiri itu kan saya rasa untuk gamenya itu sudah sangat bagus ya teman-teman Jadi di sini adalah salah satu proyek dari Mars ya Ini adalah perusahaan yang hampir sama ya dengan proyek yang saya bahas Dan untuk proyek ini itu sudah banyak yang download dan sudah banyak yang beli untuk koinnya ya Di sini proyek dari Demas sendiri itu masih baru Teman-teman bisa ikutan ya dengan cara pesan ya terlebih dahulu Dan di sini adalah aplikasi penambangannya ya teman-teman Memiliki dan mendapatkan sebelum kita melakukan perjalanan kemas Jadi konsepnya itu kita nambang atau bisa dikatakan kita membeli lahannya ya Membeli lahannya untuk nanti proyeknya akan berkembang ya Jadi di sini kita bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk opsinya Di sini peristiwa pertama datang dilayani 100 MRST yang dibeli Nanti akan dapat bonus juga Terus di sini ada bonus dari undangan juga teman-teman Jadi di sini untuk aliran dari sirkulasi ekonomi blockchain emas itu ada beberapa langkah ya Di sini ada 6 langkah teman-teman bisa dilihat ya Di sini kita bisa dapatkan tokennya MRST ya di Metapest Kemudian kita bisa membeli barangnya game Kemudian beli tanah aset Beli jual bursanya juga untuk meningkatkan nilai asetnya juga bisa Dan untuk sewa dan penjualan item ya di UGC ya Dan di sini teman-teman saya rasa proyeknya ini udah matang ya teman-teman Kalau proyek Korea kan teman-teman tau sendiri ya harganya mesti meningkat terus Jadi di sini juga ada untuk peta proyeknya ya Di sini kita ada di kuartal keempat ya Di sini masih untuk testing ya untuk meningmas ya di APAT Dan di sini tahun 2022 mulai listing ya Kemudian di sini tahun 2023 ini mulai open peta test ya Dan di 2024 di sini akan berkorporasi dengan global service teman-teman Jadi di sini proyeknya cukup panjang ya dan cukup menarik bagi saya Dan ini kita bisa lihat ya untuk tim-timnya di sini Tim-timnya emang kebanyakan ya Saya lihat di sini adalah pendiri dari CEO Namokompen dan di sini pengalamannya rata-rata pembuat game ya Di sini ada CEO-nya kemudian direkturnya eksekutifnya teman-teman di sini dan di sini adalah penasehat ya Di sini adalah CEO investasi Yuna dan wakil presiden ya Kemudian di sini ada dokter juga ya Dan direktur riset ekonomi institut riset ekonomi Korea juga Go Nansyong Dan di sini teman-teman bisa lihat profilnya ya Untuk proyeknya Jadi proyek ini itu menurut saya masih potensinya masih besar dan masih tinggi ya teman-teman Untuk dikembangkan lagi ya teman-teman Jadi saya cukup penasaran untuk proyek ini Mungkin hal-hal saya ikutan untuk proyek dari Korea ya Yang berbasis game Emang Korea itu berdasarkan teknologi dan macam-macam sih ya teman-teman Yang berhubungan dengan internet teman-teman Dan terima kasih telah menonton video youtube saya Semoga bermanfaat Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi